Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngomong-ngomong seperti ini biasa dan di video kali ini intinya ya saya ingin membahas tentang Windows yang harganya Rp30.000 atau mungkin Rp40.000an itu ori nggak Bang? itu legal atau nggak ya? nah, sebenarnya jawabannya simple ya tapi sebelumnya saya bahas dulu ya nah jadi Windows Key ini kenapa bisa terjadi gitu jadi Windows ini kenapa bisa terjadi, kenapa bisa ada gitu ya nah jadi Windows Key ini adalah Windows yang istilahnya ya istilahnya adalah Windows kayak apa sih, kayak Windows yang multi gitu ya jadi yang license-nya ini biasanya yang dipakai di perusahaan jadi kan kalau misalnya di perusahaan itu kan banyak komputernya nah kalau misalnya harga Windows Retail itu kan Rp2.000.000 kalau misalnya setiap komputernya dengan beli Windows Rp2.000.000 itu kayaknya terlalu mahal gitu jadi ada license yang murahnya gitu kayak cuma Rp200.000 atau mungkin Rp300.000 gitu atau mungkin Rp500.000 lah gitu untuk perusahaan nah jadi kalau misalnya karena unitnya banyak jadi Rp500.000 ya kan jadi ini adalah semacam Windows license-nya itu volume ya jadi kalau misalnya kalian di perusahaan yang misalnya PC-nya itu yang Rp500.000 atau mungkin yang Rp1.000.000 gitu ya nah itu biasanya menggunakan license yang volume ya nah kalau misalnya yang di sini adalah Windows yang Rp30.000an itu license-nya katanya retail Bang tapi saya masih kurang paham nah jadi Windows ini sebenarnya adalah Windows yang volume sebenarnya nah jadi Windows yang volume ini harganya misalnya Rp500.000 atau mungkin ya mungkin yang bisa lebih murah gitu karena license volume gitu nah jadi ini adalah semacam produk yang digandakan atau mungkin ya kayak apa sih kayak di-hack gitu lah pokoknya jadi ini bisa dibilang ilegal gitu ya nah pertanyaannya ori atau enggak jelas ori gitu karena ya ini adalah produk yang dikeluarin dari Microsoft langsung gitu tapi ya ini ya bukan Windows yang legal gitu dan kalau misalnya kalian mau beli yang legal jujur itu harganya mahal banget ya sekitar mungkin sekitar Rp2.000.000an untuk Windows retail ya dan untuk Windows OEM ya itu sekitar berapa ya sekitar Rp1.000.000an atau mungkin Rp1.500.000an gitu nah kalau misalnya kalian menanyakan gitu ya Bang ini kok Windows-nya Rp30.000an gitu itu apa maksudnya nah jadi ini adalah intinya ya jadi adalah key yang digandakan ya jadi kalau misalnya kalian beli ini dari Tokopedia atau mungkin Bukalapak atau mungkin online shop lainnya atau mungkin dimanapun itu nah jadi key-nya ini adalah hasil yang digandain jadi kalau misalnya kalian menggunakan key misalnya ABCDE sampai Z gitu ya atau mungkin sebenarnya enggak sampai Z 25 huruf lah ya nah itu adalah bisa dipakai si produk key yang sama dengan yang kalian dapetin dari penjualnya itu bisa dapet sekitar yang pakai itu sekitar bisa sampai 500 orang atau mungkin ya mungkin bisa lebih banyak lagi ya tergantung dari penjualnya juga nah kalau misalnya mereka jualnya misalnya cuma mereka dapetin key-nya itu misalnya intinya ya inti key-nya itu misalnya cuma 6 gitu atau mungkin 10 gitu dan mereka gandain dengan yang sama atau mungkin kalau misalnya ada orang yang beli dengan dikasih produk key yang sama jadi kayak apa sih ditumpuk-tumpuk gitu ya jadi 1 key itu bisa sampai 500 orang gitu ya yang pakai nah kalau misalnya belinya itu misalnya cuma misalnya cuma 1 juta gitu ya 1 key-nya berarti kalau 10 key itu 10 juta dan misalnya mereka jual 1 key-nya itu 30 ribu ya dan kok itu bisa sampai 500 ya jadi kalau misalnya 500 berarti 1 juta setengah 1 juta setengah berarti 1 juta setengah berarti bisa sampai 15 juta pak jadi kalian bisa untuk 5 juta cuman ya itu jadi itu sebenarnya itu adalah bisnis yang kurang legal juga sih ya menurut saya karena itu adalah ya intinya adalah software atau mungkin key yang di-hack ya karena banyak juga yang tanya di grup saya jadi itu tuh Windows-nya itu ori atau bajakan gitu itu jelas ori tapi ilegal gitu karena itu adalah produk yang di-hack dan apa sih yang dibagi-bagi gitu jadi satu produk lu bisa bisa pakai dekat 500 orang gitu kan itu gila banget gitu nah yang memalukannya adalah kalau misalnya lu debat sama customer service Microsoft gitu kalau misalnya lu protes gitu ya nah ini kok saya ini udah beli gitu ori gitu saya udah beli mahal-mahal padahal cuma beli 30 ribu gitu nah ini saya udah beli mahal-mahal tapi kok begini nah pas dicek sama Microsoftnya ternyata kode atau mungkin aktifasiin kodenya ini udah dipakai sekitar 500 orang lebih gitu dan itu kan ya itu bikin malu juga gitu sama Microsoftnya ketahuan nah Windows ori yang ilegal ini biasanya dalam waktu sekitar mungkin sekitar setahun atau mungkin 6 bulan itu biasanya bakal apa sih bakal kayak kayak expired gitu ya kayak expired gitu si keynya itu berarti kalian harus beli lagi gitu nah saran dari saya kalian lebih baik beli aja gitu ya Windows ori yang 2 jutaan itu walaupun harganya mahal yang penting ori dan itu bisa dapet support langsung dari Microsoftnya jadi kalau misalnya ada apa-apa ya tinggal kalian hubungi Microsoft dan kalian bakal dapet bantuan gitu karena kalau misalnya kalian beli yang 30 ribuan walaupun murah saya takutnya ada apa-apa ya dan ya walaupun saya juga pake sih ya sebenernya dan nanti kalau misalnya saya ada uang lebih saya bakal belilah yang retailnya gitu ya dan saya juga bakal bikin tutorialnya bagaimana cara menginstallnya ya dan ya doain aja semoga edisinya lancar gitu ya dan ya jadi cukup-cukup doang video podcastnya intinya kalau misalnya kalian mau beli saya saranin kalian beli aja yang original ya jangan beli yang original tapi ilegal ya karena ya walaupun murah itu kasihan juga sih ke Microsoftnya ya dan mungkin nanti kalian juga yang akan menyesal gitu karena ya nanti kalau misalnya kalian ketangkep ya sayang juga gitu ya dan ya jadi terus itu doang video podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya kemudian dari dr.com berkasihan dan thank you for coaching bye-bye